Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan Pak Tani TV kali ini Pak Tani TV mau berbagi pengalaman program akar bonsai kelapa dan perawatan bonsai kelapa ini ini kita ada bahan bonsai kelapa yang sedang program akar dan kita akan cek bagaimana perkembangan program akar yang menggunakan media pasir bonsai kelapa ini yaitu menggunakan bibit bonsai kelapa gading oren yang usianya sudah dua bulan lebih dari awal penanaman kita akan lihat dan kita bisa sama-sama lihat bagaimana perkembangan program akar tonton videonya sampai habis jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua untuk plastiknya ini bisa diangkat seperti ini dan anda juga bisa langsung menyayatnya atau menyobeknya kalau tidak mau digunakan lagi plastiknya ini bisa dengan mudah untuk disayat kemudian kita bersihkan pasirnya ini kita cek dan bagaimana perkembangan program akar yang menggunakan media pasir ini kita akan mengeceknya dan ternyata di bagian sini masih belum tumbuh akarnya kita cek yang sebelah sini juga kita buang dulu pasirnya sedikit selanjutnya kita semprot saja menggunakan air karena kalau menggunakan media pasir ini cukup mudah untuk membersihkan pasir di bagian akar bonsai kelapa ini secara program akar bonsai kelapa ada berbagai macam cara dan metode anda bisa program akar dengan cara seperti ini yaitu menggunakan media pasir bisa juga menggunakan media tanah dan bisa juga menggunakan media air dengan cara dibalut menggunakan kain kita lihat perkembangannya akarnya yang yang sebelah sini cukup bagus untuk pertumbuhan akarnya ini usia dua bulan lebih setelah penanaman pertama pembuatan bonsai kelapa ini kita lihat ya loyang sebelah sini ternyata masih belum tumbuh atau masih kurang banyak di sebelah sini dan kita akan program akar kembali sebelumnya kita akan perawatan dulu untuk membuat sayat tapis pada bonsai kelapa ini agar pelepah yang baru ini bisa turun ke bawah atau bisa melengkung ke bawah tujuan saya tapi pada bonsai kelapa yaitu tujuannya agar bonsai kelapa bisa kerdil dan tidak tinggi karena kalau kita tidak rajin untuk menyayat bagian tapis bonsai kelapa tentunya nanti daunnya akan tinggi dan akan besar jadi saya akan sayat tapis pada bonsai kelapa ini agar pertumbuhannya bisa kerdil dan tidak tinggi untuk cara membuat bonsai kelapa dari awal bisa simak di video kami sebelumnya kita buang sedikit-sedikit saja bagian tapis dan bagian bekas potongan pelepah ini dan saya juga akan memotong bagian pelepah yang panjang ini agar nanti bisa terlihat lebih bagus dan supaya pelepah atau daun bonsai kelapa yang bagian atasnya ini bisa turun ke bawah atau bisa melengkung ke bawah jadi pelepah yang sudah tua seperti ini kita buang saja sampai ke pangkalnya kita sayat-sayat dulu atau kita pecah-pecah dulu kemudian kita buang sedikit demi sedikit sampai ke pangkalnya setelah melihat kondisi pertumbuhan dan akarnya yang sebelah sini masih kurang banyak jadi saya rencananya mau program akar ulang bonsai kelapa ini untuk yang kedua kalinya agar memperbanyak akar baru yang tumbuh kita cek kembali mana bagian pelepah yang sudah kering kita buang saja sedikit demi sedikit agar terlihat lebih rapi untuk program akar bonsai kelapa yang kedua ini kita mau menggunakan media tanah dan kita pakai kembali plastik yang tadi kita cabut tadi kita bisa menggunakannya kembali dengan cara dimasukkan saja seperti ini kita masukkan plastiknya secara berhati-hati jangan sampai bagian daun bonsai kelapa atau pucuk bonsai kelapa yang masih muda tadi akan patah kemudian kita bisa lipat agar tidak terlalu tinggi kita bisa lipat seperti ini untuk plastik program akar bonsai kelapa yang kedua ini atau program ulang akar bonsai kelapa untuk medianya kita menggunakan campuran tanah pupuk kompos dan pupuk kandang yang sudah di fermentasi kita campur dengan perbandingan satu 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 tentunya kalau kita program akar menggunakan media tanam yang subur sudah tentu akan mempercepat pertumbuhan akar baru yang kita program kita isi media tanamnya ini sampai menutupi bagian pangkal tunas bonsai kelapa ini kemudian kita siramkan air secukupnya dan kita cek kembali bagian sekeliling akarnya apakah sudah penuh media tanamnya ini jangan sampai berongga agar akar baru bisa cepat tumbuh dengan baik jadi kita tambahkan kembali kalau masih menyusut saat kita menyiramkan air tadi kita bisa menambahkan media tanam kembali sampai benar-benar menutupi pangkal tunas bonsai kelapa ini untuk mempertahankan kelembaban pada bonsai kelapa ini kita bisa menambahkan kain seperti ini kemudian kita bisa mengikatnya menggunakan tali rapiah atau tali apapun agar senantiasa lembab dan merangsang pertumbuhan akar baru kita ikat kainnya jangan terlalu kencang kemudian kita kasih basah kainnya agar senantiasa lembab di bagian pangkal tunas bonsai kelapa ini oke cukup sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih